Intro Desa Pandan Toyo Terletak di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Ganjung, Jawa Timur Membentang luas sekitar 199,8 hektare Lebih dari separuh wilayah ini diisi dengan lahan persawahan seluas 100,3 hektare Menegaskan bahwa pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi di desa ini Intro Tanaman padi dan jagung menjadi tulang punggung produksi pertanian di desa ini Selain itu, desa Pandan Toyo juga dikenal sebagai produsen cabai yang berkualitas Intro Tanaman cabai berkembang baik di lingkungan desa ini Memberikan kontribusi pada ekonomi lokal dan memperkaya variasi produk pertanian Ketersediaan air dari sistem irigasi yang baik mendukung keberhasilan tanaman ini Intro Desa ini juga memproduksi berbagai jenis tanaman horticultura dan sayuran lainnya Keberagaman hasil pertanian ini menciptakan ekosistem ekonomi yang kokoh Dan memberikan peluang bagi petani untuk mendiversifikasi sumber pendapatan mereka Dengan kombinasi berbagai produk pertanian, desa ini memainkan peran penting Dalam mendukung ketahanan pangan regional sambil merawat lingkungan pertanian yang subur Dengan populasi sekitar 3.174 jiwa yang tersebar dalam 1.090 kepala keluarga Pandan Toyo membanggakan keberagamanya dengan tingkat toleransi agama yang tinggi Mayoritas penduduknya menganggung agama Islam Tetapi desa Pandan Toyo juga menjadi rumah yang damai bagi sekitar 10% umat Kristian Dusun ini terdiri dari dua dusun utama Yaitu dusun Pandan Toyo dan Jabot yang terbagi menjadi 5 RW dan 16 RT Dalam dunia pendidikan, desa ini memiliki lembaga pendidikan yang beragam Mulai dari pendidikan anak usia dini hingga anak berkebutuhan khusus Sistem pendidikan di desa ini dilengkapi dengan TK atau PAUD Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Madrasah Intidaiyah Untuk memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak-anak di Pandan Toyo Desa ini juga memberikan perhatian kepada anak-anak dengan kebutuhan khusus Adanya Sekolah Luar Biasa atau SLB di desa Pandan Toyo Menunjukkan komitmen untuk memberikan pendidikan inklusif bagi anak-anak yang memiliki disabilitas Dengan menyediakan akses pendidikan dari tingkat awal hingga tingkat menengah Termasuk bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus Desa ini membuktikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk mencapai kemajuan dan kesetaraan dalam komunitas mereka Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM di desa ini Juga berkembang signifikan Terutama melalui keterlibatan aktif anak muda dalam industri rumahan Seperti produksi roti bolu kering Yang telah berhasil didistribusikan hingga luarnya juga Terima kasih telah menonton! 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 Pembangunan infrastruktur yang pesat di desa Padantoyo mencakup berbagai sektor Menandakan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat Saat ini desa sedang fokus membangun kolam renang sebagai upaya meningkatkan sektor pariwisata Keunikan budaya desa Padantoyo tercermin dalam kilat ragam hasil bumi yang diadakan setiap setahun sekali Ini tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi warga desa Tetapi juga menghubungkan keberiagaman budaya dalam melestaikan warisan lemur Tidak kalah penting, peran iku-ibu BKK di desa Padantoyo juga sangat signifikan Mereka tidak hanya berperan dalam aspek sosial dan kegiatan ekonomi Tetapi juga menjadi pilar utama dalam menggerakkan program-program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Melalui kegiatan BKK, perempuan desa tidak hanya menjaga dan melestarikan budaya Tetapi juga turut berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang berkelanjutan Kebersamaan dan keputulian ibu-ibu BKK menjadi perekat yang menguatkan daya juang desa Padantoyo Menuju masa depan yang lebih gemilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kepala Desa Padantoyo, Boyul Anwar Alhamdulillah tahun 2023 Desa kami sudah telaksana pembangunan pakir pendokong Irigasi pertanian Dan yang lagi dibangun sekarang Botmik Dan yang lagi dibangun lagi Paving Sinasi Dan rencananya tahun 2024 Akan dilaunching dengan adanya kolam renang pandan wangi di desa Padantoyo Semoga bermanfaat bagi warga desa Padantoyo dan sekitarnya Dan ke depannya kami memohon atau mengajak kepada warga desa Padantoyo Monggo saran-saran untuk membangun desa Padantoyo Yang akan lebih baik lagi Dan menjadi Padantoyo hebat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih